selamat sore bun kemarin ada yang bilang mamah jihad sepil dong lagi mesekin kakacangan karena kalau di tempat mamah jihad sekarang itu lagi musim panen kakacangan tapi ini tuh bukan ditanam ya melainkan kakacangan liar tapi memang laku gitu ya judulnya ya karena yang disini cuma abu yang mencari gitu ya ya nenek-nenek daripada ngelamun ini juga metikinya di kebun yang dekat-dekat aja ya bu ya jadi abu udah beberapa kali ngejual udah agak sering sih kalau mamah jihad lihat udah ada sekitar 100 ribuan lebihnya cuman abu tuh dapet sedikit jual dapet sedikit jual pokoknya mah dimana ada tengkulak dia langsung dijual nah ini abu lagi metiknya pokoknya mah percis seperti kakacang hijau cara mengelolahnya biar jadi biji tuh abu juga udah banyak cincinnya itu cincin emas ya bu ya jadi maaf ya kemarin ada yang bilang kasihan katanya abunya suruh kerja cari-cari kakacangan enggak ada yang nyuruh ya bu ya abu ayah nonita enggak ada yang nyuruh cuman gimana ya kalau di harus dibilang kalau orang tua di kampung ya daripada ungut-ungutan memek awas mereng ih memek awas memek mereng enggak ada yang nyuruh cuman ya kemauan abu aja nah ini caranya coba bu katanya penonton mau lihat secara detail itu masih di kolong nah ini tuh sebenarnya kakacangannya seperti ini berbulu ibu-ibu juga pasti banyak ya nah ini bijinya lihat dijemur ya bu ya nah ini tuh dijemur kalau dijemur kan otomatis kering pas ditumbuk kayak gini tuh gampang nah ini mah yang udah dijemur itu udah apa ya nama coklat semua ya kan jadi abu kalau sehari paling juga satu baskom nyarinya segitu nah ini caranya ya seperti mengolah kacang hejo sih ditumpuk terus diayak disini diayak ditapi kayak gitu ya abu ya dan ini kulitnya yang sudah enggak ada bijinya nah dan bijinya itu dapatnya segini abu sabar hari abu bebonangan sakitnya sabar apa berapa nya 2 jong-jongan 2 jong-jongan jadi kayak 2 2 poe lah jadi 2 dapat 2 hari cuman metiknya itu mencarinya tidak sehari pul gitu enggak paling 3 jam pulang iya besok besok mamajad mau ke apa ya ke lewung ke kebon mencari yang utuhnya nah ini bijinya seperti ini yang orang Saudi pasti tahu ya yang kerja di Saudi ini helbah kalau habis melahirkan kalau enggak salah 2 kali mencari 25 oh 2 kali tapi abu lo itu 2 kali mencari sebera kali 2 kali 2 kali 2 kali mencari 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 dan di Indonesia jangan mencari enggak ada duit yang di sini makanya di sini sebetulnya di sini benar itu ada belakang yang mudah ayo iya mendapatkan terima di sini di sini di sini di sini di sini jadi abu itu ya bun kalau binenih kesini itu sering hilang uang sedangkan kalau abu itu kan banyak yang ngasih kayak ampi bibi enon ya mama jia juga kan ini ngosok diberetara abu itu di lengitan yang masih di jahit ini tinggi enon ke si bapak di jahit teh air gitu di lengitan yang minta di aku yang gak kasih gitu ya iya ini pad iya ceknu nonton cna abu jarang dikasih uang sama cucu-cucunya padahal mah ya sering cuma kalau orang tua ya bun kadang kalau ada hari Ya, nama hari itu di Tumah atau Pegat Oh, memang Mamat Di Mamat itu saatnya ada yang di sini Ya, itu di Elisnya pantas dan di sini Dan di sini, di sini Jadi, jadi Jadi, mereka jadi lor Ternyata, saya ingatkan Itu yang ada saya, kan? Nah, jadi lanjut ya, Barusan biasa lah, kalau lagi cerita Kemana-mana nah ini tuh helbah, kalau di Saudi itu kalau habis lahiran bener gak bun, ini di blender lalu direbus, kasih gula terus diminum sehabis lahiran, bener gak sih inilah bijinya namanya helbah, gak tau ini segini tuh habis nah ini mah mau jadi ibu-ibu ya bineni itu maaf ya, karena itu masih bibiku juga kekurangan enggak, tapi punya anak berapa gitu ya orang lain yang ngurus, jadi gitu lah, nilailah ibu-ibu ya wah, ini mana ini mana ini 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 masya Allah masya Allah ibu-ibu ini ini kakacangan iya Allah tak tali ini itu memang tadi bumi ya seur pemotongan kertula tali kakacangan ketika sabar 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 maku ya mesir sakyu biya 500 ribu ayah masya Allah nah ibu-ibu kurang lebih segitu 500 ribu yang jual ah, abu-ibu menang seetik saya karung yuk bawa atau didi itu gak lah dihijikan karena karung gede enggak 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 tenaga doang modal 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 tenaga tapi emang iya di Saudi di blender terus di tinuhan kunung udah ngelahirkan iya teh di orang matahal ini di Saudi emang itu oh ya Allah pokoknya dapat sedikit dapat banyak punya abu diambil buat itu ya buat beli pecin pokoknya Alhamdulillah buat abu ada kerjaan ya abu ya ibu-ibu nantinya jangan berpikir kasihan abunya cari abu katanya kan besi dobral man bawa jeng bangkok jeng baskom na bu cok kena didi itu kusik man di di etan kena man abu tihla cok kena mo'am kena biarin kena tiung maaf ya kalau abu gak pake kerudung karena merang ya gatel itu sebenarnya kan berbulu ayo memek lihat abu mau mengajual kekacangan ha memek lagi main setiap sore di kebon kacang enek cepat abu udah kesana ma warorom dua an sakitu kan ada maratus rebun nah ada orang itu memang gak boleh gitu kamu lagi yang dengan nasa nasa Allah impor ekspor luar negeri sing ain makade wah abu menang dua kinta alhamdulillah aduh abu erka korsel alhamdulillah dapet dua kilo abu dua kilo rumah ya rumah tahun kik hari aku maha itu dipotong sama tanah mal potong nung tut lah potong bisa lilak atau potong pokoknya nama bersih na woy pokoknya bersih na kamar pan na naik naik turun naik tas lunas abu alhamdulillah sakit nyalakan nyalakan dapet nyalakan 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 dapet nyalakan 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 ya perusahaan nek iya ngical nana tuh nek jagong yang waktu tempoh hari kelewat lumayan nek jagong satu kilonya karena murah dan juga memang udah kelewat sih ini cuma 3.000 3.000 1 kilo udah beruntung laku 3.000 karena sedikit sedikit kalau kintalan mahal beda lagi kelewat kelewat kelewat